Intro Sebanyak dua rudal anti-tank ditembakkan ke Kibus Manara di Galilea pada Senin 10 Juni 2024 Kelompok Hispuloh, Lebanon mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut Media Israel Yediot Aronov mengaporkan tidak ada perubahan jua dalam insiden Senin pagi Sejauh ini juga tidak ada kerusakan yang diketahui Sementara itu Hispuloh mengaku sengaja menargetkan bangunan tempat tentara pendudukan yang ditempatkan di koloni Al-Manara dan Yaraun Berbeda dengan klaim media Israel, Hispuloh mengaku serangan langsung itu telah menewaskan dan melukai tentara IDF Milisi pro-Iran itu menyatakan serangan terhadap dua bangunan ini sebagai aksi balasan atas serangan IDF terhadap warga sipil di kota Hula dan Syab, Lebanon Selatan Di sisi lain, Radio Tentara Pendudukan melaporkan bahwa kebakaran terjadi di pemukiman Yaraun Kebakaran lain juga terjadi di perbatasan Afifim dan Yaraun akibat jatuhnya rudal Hispuloh Terima kasih telah menonton!